Seharusnya, Jaksa Penuntut Umum memberikan berkat perkara seperti ini. Saya selalu diberikan berkat perkara pidana seperti ini. Bukan karangan gitu loh. Ini, berkat perkara ini apa isinya? Ada dia dari proses pemanggilan saksi. Ada dia dari proses penyitaan, penetapan tersangka, keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa, dan lain-lain. Daftar alat bukti, daftar barang bukti, penetapan sita dari pengadilan. Jadi semuanya itu lengkap di sini. Ini yang mau kita uji di pengadilan. Bukan kita menguji kehenjak seseorang yang tidak memberikan berkat perkara kepada kita. Mana mau kita bersidang kalau yang berkat perkara diberikan kepada kita. Ini kita proses berhasil. Jadi yang memang seperti itulah yang harus diberikan saksi atau ditegur oleh Bapak Jaksa Agung. Nah semestinya Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan memberikan teguran terhadap oknum-oknum seperti ini. Kita sama-sama menjaga nama baik Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga instansi resmi negara. Tapi kalau ada oknum-oknum yang tidak menghormati hukum acara pidana, itu harus dilawan. Harus kita lawan. Nggak boleh seperti itu. Sekalipun seseorang itu terdakwa, dia masih mempunyai hak hukum diatur dalam puhak. Jangan kita mengira, dia terdakwa, oh dia bersalah tidak. Ini kasus lain saya, Adrena Isa Jega. Dia terdakwa, putusan hakim itu bebas murni. Anda bayangkan. Anda bisa cek, perkara ini bebas murni. Kita bela di pola negeri Jegaan terselahkan, saudara Adrena Jegaan, dinyatakan bebas murni tidak bersalah. Apa artinya? Kita telah menguji berkasnya gitu loh. Nggak ada kesalahan di situ. Terus kalau memang berkas perkara Rasulullah tidak diberikan, berarti mereka takut. Untuk menguji, untuk berkas perkara tersebut diuji. Saya kira Jaksa Penuntut Umum tidak paham. Ataupun tidak mengerti tentang puhak. Kalau memang Jaksanya mengerti tentang puhak, tentunya dia akan menghidangkan pasal 143 ayat 4 puhak. Maka dari itu, saya pinta kepada Bapak Jaksa Agung, karena hari ini juga kita akan mengajukan surat kepada Jaksa Agung langsung. Dan saya juga sudah beritahukan kepada orang datangnya kepada Jaksa Agung terkait permasalahan ini agar dipindah kegas. Dan tadi saya juga sudah komunikasi dengan komisioner langsung, yang dipindah ke Komisi Perjaksaan Republik Indonesia terkait dengan permasalahan ini. Kita tidak banyak muluk-muluk. Kita hanya menginginkan berkas perkara Rasulullah diberikan kepada kita. Apa yang mereka takutkan? Kalau memang tidak ada yang bermasalah di situ dalam penuntutannya. Berarti penuntutan terhadap Profesional ini bermasalah. Itu saja. Baik dari tim saya, maupun dari ketua tim, telah bersulat, telah secara riset juga, tapi hasilnya tidak ada. Bang, emang kalau untuk sidangnya di PNJ Barat itu, kapan, Bang? Hari ini sidangnya jam 12, sesuai dengan penetapan Ketua Pengelilan Negeri Jakarta Barat, dan kita juga sudah peroleh penetapan dari Ketua Pengelilan Negeri Jakarta Barat. Tapi itu saja yang kita sayangkan dan dikecewakan. Tim, Hukum Jaksa Pengelilan Negeri tidak paham tentang hukum acara pidana. Serah saja. Dan hari ini, pasti saya akan protes dengan keberatan terhadap persidangan ini. Bagaimana mungkin kita mau mengadili seseorang, sedangkan apa yang dituduhkan tidak kewananya tidak diberikan kepada kita. Contohnya, Anda ini dituduh mencuri. Terus, tuduhan itu harus dibuktikan dulu. Mana berkas-berkasnya saya di yang dituduh mencuri tadi. Tidak diberikan kepada Anda. Bagaimana? Itu namanya pengadilan kesewenang-wenangan. Mengadili seseorang tanpa adanya bukti-bukti yang konkret yang dituduhkan. Tidak boleh seperti itu.